menikam ibunya 151 kali di bagian wajah Hey guys, it's Nessie and welcome back to NEDOR So, aku tau kalian udah tau bahasan malam ini dari thumbnail, atau mungkin kalian adalah satu dari jutaan orang yang selama seminggu ini gak stop bombardir semua social mediaku dengan request tentang Isabella Guzman Yes, topiknya si Isabella Guzman ini lagi super rame di TikTok dan Twitter dan Instagram dan Youtube dan banyak-banyak-banyak-banyak dari kalian yang merequest aku untuk membahas tentang dia. Oh, bahkan request-nya si atgmail.com juga dipenuhi dengan request ini So, thank you kepada kalian semua yang bikin aku dan NCC lumayan stress minggu ini. Tapi sebenernya request-an kalian ini sangat-sangat menarik untuk aku. Karena salah satu fakta yang membuat Isabella Guzman ini viral banget adalah sesimpul bahwa dia ini cantik. Dan somehow banyak orang yang berpikir kayak, dia tidak terlihat seperti psikopat seakan kita bisa melihat apakah orang itu seorang psikopat apa tidak berdasarkan penampilannya. Karena menurut aku hal ini sangat-sangat klisye aku dan tim aku memutuskan untuk neror kali ini kita akan membahas tentang psikopat-psikopat tercantik di dunia di video kali ini kita akan melihat bahwa you can't judge a book by its cover kalian tidak bisa menghakimi sebuah buku dari covernya dan kalian tidak bisa melihat isi hati seseorang dari penampilannya so without any further ado stop senyum-senyum because shit's about to go down. Aku harap video ini akan membuat kalian takut seperti aku takut setiap aku tahu fakta tentang psikopat oke kita akan mulai video ini dengan Isabella Guzman sebenarnya kalau kita baca-baca dari kasusnya kalian bisa melihat bahwa si Isabella ini lebih ke sociopath daripada psikopat. Jadi sosiopati sama psikopati itu dua-duanya adalah merupakan gangguan mental yang tergabung dalam golongan antisocial personality disorders dan menurut riset Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders di SM5 dari tahun 2013 psychopath atau psikopat itu biasanya adalah orang-orang yang tidak mengenal takut, tak memiliki empati atau rasa ingin untuk bersosialisasi jadi mereka kebanyakan antisocial psikopat biasanya merencanakan kejahatan mereka sampai detail, jadi mereka tuh tidak terdeteksi dan mencoba untuk tidak membuat kesalahan sama sekali psikopat juga biasanya sangat manipulatif dan mudah disukai oleh orang lain sementara sociopath itu adalah orang-orang yang kurang stabil emosinya impulsif dan perilakunya tuh tidak menentu mereka bertindak atas paksaan, kurang sabar mudah menyerah, dan biasanya tidak berencana ketika mereka melakukan kejahatan sociopath juga biasanya tuh suka mendominasi orang lain tidak ragu untuk berbohong dan suka saat korbannya tuh dipermalukan dan mereka selalu merasa superior nah jadi si Isabella Yunmi Guzman ini adalah seorang gadis asal Aurora Colorado, Amerika Serikat yang lahir pada 9 Juni tahun 1995 dia terlahir dari pasangan Yunmi Hoi dan Robert Guzman jadi kayaknya dia setengah Asian setengah Mexican maybe? nah berdasarkan laporan yang diterima sama polisi setempat pas Isabella ini umur 18 tahun Isabella ini menikam ibunya sendiri ibu kandungnya Yunmi Hoi yang pada saat itu berusia 47 tahun sebanyak 79 kali di kamar mandi rumah mereka di blok 2624 di South Lima South Lima Street, Aurora, Arafo, Colorado, Amerika Serikat nah kalau misalkan sebelum video ini kalian sudah melihat TikTok yang viral mungkin kalian bertanya loh bukannya dia nikamnya 151 kali well kalian gak salah karena setelah dia duduk di kursi pengadilan dia baru jujur bahwa dia sebenarnya menikam ibunya 151 kali di bagian wajah dan leher sebelum menghabisinya dengan tongkat baseball nah karena hal ini Isabella ini didakwa atas pembunuhan tingkat 1 dan 2 dakwaan kekerasan kejahatan lainnya nah aku siapkan buat kalian kronologinya buat yang penasaran ini berdasarkan laporan tertulis Aurora Police Department jadi pada 28 Agustus tahun 2013 pada pukul 10 lewat 5 pagi hari Aurora Police Dispatch Center menerima panggilan darurat 9-1-1 dari seorang pria bernama Ryan Hoy dengan alamat blok 2624 South Lima Street nah Ryan ini bilang bahwa dia melihat istri dan anak tirinya ada di dalam kamar mandi dan darah keluar dari bagian bawah pintunya namun dia gak bisa membukanya karena pintunya ditahan dari dalam Ryan juga bilang bahwa kemungkinan istrinya sudah tidak bernyawa karena dia melihat Isabella menggenggam sebuah pisau dan disitu leher istrinya sudah robek dan tersayat-sayat pada pukul 10 lewat 16 para petugas kepolisian pun datang dan salah satunya adalah Surgeon Sean Mitchell namun pada saat itu Isabella sudah kaguar dari rumah dia lari gitu syabut dari rumahnya nah saat si Surgeon ini masuk ke dalam TKP dia menemukan Ryan dan istrinya yang sudah bersimbah darah dengan tongkat baseball di sebelahnya segala upaya dikerahkan untuk menemukan keberadaannya Isabella namun belum juga membuahkan hasil HP Isabella saat itu juga dimatikan sehingga dia tidak bisa dilacak keesokan harinya pada 29 Agustus tahun 2013 Ryan ke kantor polisi untuk diinterview oleh detektif Mike Prince disitu Ryan menceritakan kronologi latar belakangnya Isabella dan kemungkinan-kemungkinan yang menjadi pemicu dia bisa melakukan hal setega itu kepada ibu kandungnya sendiri so Ryan ini cerita bahwa ayah kandungnya Isabella Robert Guzman dan Yunmi itu sudah bercerai sejak 1999 dan Isabella sejak perceraian itu tinggalnya sama ibunya nah saat usianya mau menginjak 7 tahun si ibu ini mengirim Isabella untuk tinggal bersama ayahnya saja karena di saat itu jadi kayak ibunya nih udah gak kuat sama tingkah lakunya Isabella nah sejak saat itu hubungannya Isabella sama ibunya nih semakin hari semakin buruk dan mereka sering banget bertengkar kemudian puncaknya itu ada pada 27 Agustus tahun 2013 dimana pada hari itu Isabella ini membentak dan meludahi wajah ibunya ibunya tuh ketakutan setengah mati sampai dia meminta Ryan untuk tidur bersama Isabella di kamarnya di lantai atas nah saat Ryan terbangun esok harinya tanggal 28 Agustus basically hari mimpi buruknya jadi kenyataan Yunmi ibunya Isabella tuh nunjukin ke Ryan email dari Isabella yang bertuliskan you will pay kamu bakal bayar nah si ibu si Yunmi ini ketakutan dia langsung nelfon bapaknya Isabella si Robert Guzman untuk menasehati putrinya nah Robert bicara sama Isabella dan mencoba untuk menenangkannya dan memberi nasihat agar Isabella ini bersikap baik Yunmi yang semakin takut sama anaknya sendiri memutuskan untuk menelfon 911 untuk meminta polisi untuk melakukan welfare check mengecekkan keadaan apakah keadaannya tuh masih baik-baik saja atau tidak kemudian polisi ini mengambil keterangan dari keduanya Isabella sama ibunya dan polisi pada saat itu bilang bahwa masalah yang mereka hadapi hanyalah problem keluarga biasa nah setelah diwawancarai polisi itu Isabella berubah menjadi seorang pendiam sangat-sangat pendiam dia bahkan gak keluar kamarnya sampai malam hari nah sedangkan si ibunya ini kembali ke tempat kerjanya dan baru pulang tuh sekitar pukul 9.30 malam sambil membawakan McDonald's sebagai makan malam mereka nah si ibu ini bertanya kepada Ryan loh Isabella mana? Ryan bilang dia terakhir kali melihat Isabella ada di dapur sekitar sejam yang lalu itu mungkin waktunya dia ngambil pisau nah si ibu yang gak berpikir macam-macam tentang Isabella bilang bahwa dia mau mandi di lantai atas di lantai 2 sebelum dia tidur nah saat si ibunya sedang di kamar mandi di lantai atas Ryan bilang kalau dia mendengar suara dentuman kayak semacam gedebak-gedebuk gitu loh dan istrinya itu memanggil-manggil namanya nah Ryan ini langsung lari ke atas dan dia melihat pintu kamar mandinya itu sedikit terbuka shower-nya menyala dan ada Isabella di dalamnya nah Ryan mencoba untuk buka kamar mandinya ini tapi ditahan dari dalam sama Isabella dan pintu itu malah dikunci sama Isabella dan disitu pada saat itu dia berpikir oh ini kayaknya si Isabella mencoba menyakiti ibunya deh gitu Ryan terus turun ngambil HP-nya dan menelpon 911 saat dia kembali ke atas dia mendengar istrinya berteriak Jehovah tak lama kemudian pintu kamar mandinya terbuka sambil masih menelpon 911 Ryan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri istrinya sedang sekarat bersimbah darah gilanya Isabella ini gak mengucapkan satu katapun dia hanya berjalan keluar melewati Ryan dengan tatapan kosong setelah itu Isabella langsung pergi ke toko H Mart untuk menumpang bersih-bersih gitu dan dia bilang sama orang-orang yang jaga toko itu bahwa dia baru aja diperkosa di Denver dan dia berhasil melarikan diri dia juga meminta agar mereka tidak melaporkannya ke polisi karena takut mereka akan mengirimnya kembali ke rumah dan dia takut kepada ayahnya jadi di H Mart itu Isabella ini sempat mencuci rambutnya dan mengganti pakaiannya pada 29 Agustus tahun 2013 pukul 9 pagi hasil otopsi jasad Yunmi ini keluar dari Dr. Kelly dan Dr. Kelly Lercol bilang bahwa Yunmi ini mendapat tusukan sebanyak 31 kali di bagian wajahnya 48 kali di bagian lehernya dan ada beberapa titik yang ditusuk lebih dari sekali kemudian di hari yang sama polisi itu sebenarnya sempat nemuin Isabella tapi Isabella itu pura-pura dia bukan Isabella dia bilangnya dia itu adalah Samantha Gonzalez dari Cincinnati, Ohio bahkan waktu polisi nunjukin ke ID-nya Isabella Isabella itu bilang oh enggak itu emang mirip sama saya tapi itu bukan saya dan dia akhirnya dilepas tapi kemudian pada malam harinya polisi berhasil mengamankan Isabella saat dia sedang meninggalkan parkiran para saksi juga melihat tiga petugas polisi mengeluarkan senjata dan memerintahkan Isabella jatuh ke tanah dan menahannya di Arapau County Detention Center nah menurut petugas Isabella ini tidak mau meninggalkan selnya pada persidangan pertama pada Desember tahun 2013 menurut jaksa George Broushler hakim dari situ menyatakan bahwa gadis pembunuh berdarah dingin ini dinyatakan tidak bersalah karena menurut Dr. Richard Pounds dia memiliki gangguan jiwa paranoid schizophrenia yang kemungkinan diakibatkan oleh trauma atas perceraian ayah dan ibu kandungnya sehingga dia sering berhalusinasi dan berbicara sendiri jadi alih-alih di penjara Isabella ini justru dibawa ke Colorado Mental Health Institute di Pueblo untuk mendapatkan penanganan yang dia butuhkan untuk waktu yang tidak ditentukan pokoknya sampai dia dianggap tidak berbahaya lagi untuk orang-orang di sekitarnya meskipun begitu George Broushler juga mengatakan bahwa setelah nanti Isabella ini selesai di treatment dia bakal kembali ke pengadilan karena jaksa penuntut umum masih bersih keras agar kejahatan yang dilakukan oleh Isabella mendapatkan hukuman yang setimpal so itulah kasusnya Isabella Guzman kalau ngomongin tentang mental health ini emang sangat-sangat tricky karena mental illness tuh gak pilih-pilih antara kamu cakep atau tidak antara kamu kelihatan baik atau tidak gimana menurut kalian? apakah kebayang seorang anak bisa melakukan hal sekejam ini pada ibunya sendiri? let me know next next ada Amanda Knox gak kalah cantik sama Isabella Amanda Mary Knox adalah seorang wanita yang lahir pada 9 Juli tahun 1987 di Seattle, Washington dari pasangan ada Malas seorang guru matematika dan Kurt Knox seorang wakil presiden keuangan di Macy's kalau kalian gak tau Macy's tuh semacam department store kayak matahari gitu yang gede banget di Amerika Serikat nah saat Amanda ini masih balita kedua orang tuanya tuh memutuskan untuk bercerai nah Amanda ini punya adik perempuan namanya Diana dan dua saudara perempuan tiri Ashley dan Delaney Knox nah pada tahun 2005 Amanda ini lulus dari Seattle Preparatory High School dan dia melanjutkan studinya di University of Washington jurusan linguistik nah pada November tahun 2007 guys Meredith Kersher seorang mahasiswi asal Inggris yang sedang melakukan pertukaran pelajar di kota Perugia, Italia ditemukan tidak bernyawa di kamarnya dengan keadaan leher yang sudah disayat-sayat secara sadis dan dua tahun kemudian pada Desember tahun 2009 Amanda Knox dan pacarnya Rafael Solezito yang merupakan mahasiswa Itali didakwa atas pembunuhan secara brutal terhadap Meredith yang merupakan teman sekamarnya Amanda menurut laporan Amanda ini sengaja melakukan hal keju itu kepada Meredith karena Meredith menolak permintaannya Amanda untuk melakukan beberapa hal-hal seksual bersamanya Amanda dijatuhi ke hukuman penjara selama 26 tahun dan Rafael dijatuhi ke hukuman penjara selama 25 tahun tapi pada 2011 mereka berdua dibebaskan setelah proses banding pada bulan Maret tahun 2013 jaksa menguatkan banding dan memerintahkan sidang yang baru pada Januari tahun 2014 putusan bersalah kembali dijatuhkan oleh pengadilan di Florence Amanda dijatuhi hukuman 28 tahun dan 6 bulan penjara sementara Rafael menerima 25 tahun hukuman penjara tapi kemudian pada Maret tahun 2015 sekali lagi pengadilan banding tertinggi Italia membatalkan hukuman ini dan kasus ini menjadi perselisihan hukum yang panjang so crazy gila banget gak sih teman sekamarnya sendiri kadang kalau misalkan kalian kayak ada studi banding kayak gitu atau program-program sekolah dan kalian ditempatkan sama orang yang dikenal kalian berpikiran kayak oh iya kita bisa jadi teman yang bisa bertukar pikiran jadi punya teman dari negara lain gak mungkin tersirat di benak seseorang kayak oh my god orang ini kayaknya psikopat deh kasian banget Meredith dia kebetulan sial banget dapet Amanda sebagai teman sekamarnya my goodness gimana menurut kalian tentang kasus yang satu ini komen di bawah next oke guys dan ini kasus yang terakhir yang kita bahas malam ini ini adalah kasusnya Jodie Arias kasus yang satu ini sebenarnya panjang banget dan sangat-sangat menarik kalau misalkan kalian tertarik dengan kasus ini please read ahead tapi aku bakal coba untuk ringkas sepadat mungkin untuk kalian karena ini sudah jam 11 malam so Jodie and Arias adalah seorang fotografer kelahiran Salinas California pada 9 Juli tahun 1980 dari pasangan William Angelo dan Sandy D. Arias nah pada tahun 2008 Jodie ini didakwa atas pembunuhan tingkat satu terhadap mantan pacarnya sendiri Travis Alexander yang merupakan seorang pengacara dan motivational speaker Jodie dan Travis ini sebenarnya udah putus sejak 2007 dan Travis ini mulai berpacaran dengan wanita lain Jodie yang masih saat itu sangat-sangat terobsesi dengan mantan pacarnya Travis mulai sering stalking si Travis ini no stalkingnya bukan kayak social media stalking but literal stalking dia ngikutin si Travis ini ke rumahnya dan kemanapun Travis pergi dia ngikutin bahkan Jodie ini pernah dengan sengaja merobek ban mobilnya Travis padahal menurut pengakuannya Jodie pada saat itu dia tuh udah pindah rumah ke Northern California nah pengacaranya Jodie Kirk Nermy itu mengatakan bahwa sebenarnya Jodie ini aktif di social media dating app gitu untuk mencari laki-laki lain jadi kayak dia sebenarnya gak terobsesi gitu Jodie wasn't so locked in on Travis she was looking for other men katanya tapi ini yang ngomong pengacaranya Jodie sampai suatu hari pada 4 Juni tahun 2008 Jodie muncul di rumah Travis dengan pistol dan pisau dan mulai menyerang Travis kenapa dia melakukan ini karena dia takut pas Travis mergokin dia lagi stalking jasad Travis yang tanpa busana ditemukan oleh kerabatnya 5 hari setelah kejadian di kamar mandinya di rumahnya di Mesa, Arizona dalam keadaan bengkak dan banyak bekas luka tusukan dan sayatan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka tembak di bagian kepalanya 27 luka tusuk di bagian dada dan punggungnya Travis luka di bagian tangannya yang menunjukkan bahwa Travis pada saat itu mencoba bela diri juga dan yang paling sadis adalah tenggorokannya Travis ini dirobek dari telinga satu ke telinga lainnya menurut wakil jaksa wilayah Maricopa Juan Martinez selama di pengadilan Jodie ini seringkali mencari perhatian dan simpati dari media dan melakukan victim playing dengan bilang bahwa hal keji itu dilakukan karena si Travis ini mencoba menyakiti dia pengacara Jodie yang lain Jennifer Wilmot juga mengatakan bahwa Jodie ini sebenarnya adalah korban abusive relationship dan merupakan dirty little secretnya Travis jadi kayak rahasia kotor kecilnya Travis dia juga mengatakan bahwa sebelum pembunuhan itu Travis menyakitinya secara seksual dan psikologis hingga Jodie harus membela dirinya namun menurut Juan Martinez beberapa hari sebelum Travis dibunuh Jodie mencuri pistol kaliber 25 milik kakek neneknya menyewa mobil di Reading mematikan ponselnya dan membawa beberapa kaleng bensin sehingga tidak ada catatan bahwa dia berada di Arizona gak mungkin ada orang membela dirinya sudah sesiap ini ya kan gak ada juga orang membela dirinya ngerobek muka orang dari satu kuping ke kuping lainnya that's ugh dan saat polisi menggeledah TKP polisi menemukan sebuah kamera dan memory card di dalam mesin cuci Travis setelah dibuka memory card itu berisikan video Jodie dan Travis sedang berhubungan badan dan foto-foto tidak senonoh keduanya di dalam rumah Travis di hari yang sama Travis dibunuh pada 4 Juni tahun 2008 padahal sebelumnya memory card itu ditemukan Jodie mengaku dia gak ketemu Travis sama sekali pada hari itu nah dari detail fotonya foto Jodie tanpa busana di ranjangnya Travis itu diambil pada pukul 1.40 13.40 dan foto Travis tanpa busana di kamar mandinya sendiri diambil pada pukul 5.22 17.22 yang menurut polisi hanya 2 menit sebelum Travis kehilangan nyawanya nah menurut Jennifer Wilmot setelah foto itu diambil Jodie tuh gak sengaja menjatuhkan kamera Travis Travis yang ngamuk terus kasar gitu sama Jodie nah setelah polisi mengetahui hal itu si Jodie ini merubah ceritanya katanya ini adalah home invasion 2 tahun kemudian Jodie bilang iya saya yang membunuh Travis Alexander tapi saya melakukan itu untuk membela diri saya mengambil pukul saya mengambil pukul saya lari dari kloset dia mengembangkan saya saya kembali kita berada di tengah di bathroom saya menarik dengan tangan saya saya berpikir itu akan menghentikan dia jika seseorang menarik pukul saya akan menghentikan tapi dia terus berpikir dia menjadi seperti linebacker dia menarik dan mengambil pukul tapi sebelumnya dia melakukan itu ketika dia menarik pukul 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 saya tidak ingin menggunakan dia akhirnya setelah berkelit-kelit banget ini kasus Judy dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di Arizona State Prison Complex Perryville Lumley Unit tanpa kemungkinan pembebasan besarat nah sebenarnya kasus ini tuh panjang banget dan dokumenternya banyak banget tapi kenapa? karena kalian ngeliat kan ini tuh is it a murder? is it not? apakah dia benar-benar membela diri? apakah si Travis ini juga bersalah? jadi kasusnya tuh benar-benar kayak tarik-tarikan gitu loh kasusnya sangat-sangat kompleks sangat-sangat menarik I mean sounds kind of awful but it is a very fascinating case jaksa dan pengacara juga like go back and forth untuk mencari tahu kebenarannya dan si Jody Arias ini tuh kayak sering banget merubah-rubah alur ceritanya sendiri ditambah banyak juga orang yang jadi simpati sama dia it's a really difficult case tapi yang jelas sampai hari ini Jody Arias harus mendekam di penjara Arizona karena perbuatan sadisnya ini so aku mau denger dari kalian kasus mana yang sort of kayak open your eyes buka mata kalian bahwa beauty kegantengan penampilan seseorang tidak bisa merefleksikan isi hati mereka atau mental state seseorang kalian bisa aja berpapasan dengan seseorang yang sangat baik tapi beberapa jam kemudian mereka melakukan sesuatu yang sangat-sangat keji aku paling seneng ngingetin orang kayak bahwa Ted Bundy yang mampu menyiksa dan membunuh puluhan bahkan sampai ratusan perempuan dengan sangat-sangat keji itu dulu banyak banget fansnya dan banyak banget orang yang cinta sama dia banyak banget orang yang simpati sama dia gara-gara dia ganteng dan charming dude jadi yes please jangan kasih panggung atau simpati orang-orang yang bersalah orang-orang yang jahat jujur banyak banget yang ngetek aku di post-post yang bertuliskan kayak beauty psychopath atau beautiful psychopath atau apa kayak gitu itu menurut aku sangat-sangat kayak why kayak yaudah orang jahat ya jahat aja gak usah kayak dia jahat tapi cantik no anyways aku mau denger dari kalian kalau misalkan kalian tau kasus-kasus lainnya orang-orang yang dipercaya banyak orang oh ini kayaknya orang baik tapi ternyata god siluman iblis guys dan aku mau terima kasih banyak pada ribuan puluh ribuan aku gak tau deh ratus ribuan mungkin dari kalian yang ngetekin aku di semua platform untuk membahas tentang Isabella Guzman aku harap aku menjelaskannya dengan baik dan gampang dicerna dan tetap menarik dan kalian enjoy neror kali ini so thank you very much buat semua yang request dan untuk request-request lainnya bisa komen di bawah atau ke request nasi at gmail.com but other than that i hope that you guys enjoyed this video kalau misalkan kalian suka video klik like-nya follow aku di instagram dan twitter gampang banget nasi jajah-jajah dan subscribe ke channel ini juga nyalain notification-nya biar kalian tau kalau misalkan aku upload video baru karena aku gak sabar gue ketemu kalian lagi bye-bye 2-1-4-2 gak keliatan sih tapi 2-1-4-2 let's go 1-2-3 sehingga dia seder sehingga dia sering berhasil ilusinasi sehingga dia sering berhasil sehingga dia sering selamat menikmati